lanjutan penjelasan laher yang rubber seal atau yang sink, seal yang besi ini ada juga laher buat noken as yang untuk yang sebelah sini ya yang untuk laher dalam di blok ini kan ada bearing juga ini bearing besar ini bearing besar yang di luar ini ada laher yang di dalam blok ada juga yang tidak memakai seal jadi dia polos seperti ini kenapa sih untuk noken as di motor bebek Mio atau Jupiter itu harus ada penahannya atau ya kayak sealnya gitu dari besi atau dari karet karena ketika ini kan ditanam di dalam blok mesin dan ini nanti dipasang masuk seperti ini nah oli mesin dari cutter itu melalui blok atau head terus dia masuk ke sini disini nanti ada chamber ruangan untuk masuk ke sini nah disini ini kosong dan ada ruangan disini itu untuk melumasi bearing nah kalau tidak ditahan dengan rubber yang disini itu oli akan keluar melalui sini jadi tidak masuk dari sini nah fungsinya masuk dari sini adalah untuk pelumasan keluar ke loken as disini dari lubang-lubang jadi untuk melumasi flat to clap atau roller rocker arm kalau yang sudah diganti ini nya dengan roller sudah dimodifikasi jadi untuk lebih ini nah kenapa sih tidak dari lubang sini aja karena semburannya kurang kuat kalau dari sini karena ini kan lubangnya banyak seperti ini lubang jadi ketika oli dari sini dia akan membasahi bagian sini aja sini nya nanti kurang nah kalau seandainya dia dari dalam sini keluar dia membasahi sini dan dia itu akan nyipat kemana-mana motor bahkan ke sini kelahan ini nah ini kenapa tidak di seal karena ini nanti untuk luar melumasi rantai keteng jadi dari sini dulu nah ini seperti ini untuk makan as nanti ini kan dibaut nah ini ada gear gun shaft disini gitu jadi ini untuk penjelasannya makan as standar di video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih